Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Halo, saat ini saya sedang berada di lokasi pantai ataupun kafe yang ada di Pantai Lok Nga, Kabupaten Aceh Besar Tempat ini Anda bisa menikmati akhir pekan dengan menikmati senja, suasana senja Selain itu, tempat ini juga bisa menyuguhkan Anda suasana yang damai dan tenang Seperti apa lokasi kafe yang ada di Lok Nga? Mari ikuti saya Hai Shadar Alun, menikmati suasana senja di jajaran kafe yang berada di lokasi Pantai Mon Iken Tepatnya di belakang lapangan Golf Lampu U, Aceh Besar Menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi Anda bagi para pecinta matahari tenggelam Di lokasi ini, Anda bisa melihat warna khas langit sore yakni kuning keemasan sekaligus dengan menikmati beberapa makanan yang disajikan di bibir Pantai Lok Nga Terima kasih telah menonton! Seorang pengunjung bernama Leni Juliani Lestari Kepada Serambi On TV, ia mengungkapkan perasaannya ketika berada di lokasi sembari menunggu senja Pernah ke sini, jadi kan ditanya gitu gimana Dia kan cocok kan? Boleh, kakak-kakak Aduh, enggak, enggak Ya ampun ya, ini aja Pertama kesini mau tujuannya, pengen makan mie, soalnya ini yang paling enak yang pernah dirasain pada Aceh, enggak tahu ya kalau yang lain Selain itu, kak, katanya udah berapa kali kesini, kenapa pilih ini? Karena yang pertama ya, cari yang suka cari yang paling pojok Lebih tenang ya? Ya, lebih tenang, enggak rame sih intinya, kak Lebih suka yang tenang-tenang ya, pokoknya Kakak, biasa kesini dari jam berapa? Dari jam, pokoknya abis salat asar aja Abis salat asar, abis itu pulangnya? Pulangnya nanti abis maghrib kan, pengen liat sunset dulu Berarti ini udah kali berapa, kak? Kali ke dua, tiga? Kalau yang ke cafe ininya, ini kali kedua Mungkin yang cafe-cafe sebelahnya lagi ada Suka sih? Hah? Kakak suka senja? Suka sih Kadang baru pulang dari kantor kan, kadang udah agak sore Itu sering duduk sendirian gitu Sengaja kesini hanya untuk duduknya? Enggak, enggak di sini Ini kadang di apa tuh, yang di pantai Syahkwala tuh, dekat makam Syahkwala Sering juga disitu Memang suka senja ya Apa lagi ya? Dari pantai yang pernah kakak kunjungin nih, sunsetnya yang bagus gimana? Sunsetnya yang bagus Kayaknya semua bagus sih, karena intinya kan kalau pengen liat sunset itu Ombak, laut, selamat matahari, apa tuh, warna jingganya itu Itu sih intinya Kalau di sini kan dapat Kecuali lagi mendung ya Enggak, enggak dapat ya Kalau ini tadi cocok kan panas Oh cocok Terus kan ini juga lumayan bersih ya langitnya Ada saran enggak nih buat penonton Sambion TV untuk misalnya kunjungin nih pantai ini jadi rekomendasi buat anda? Teguh Pokoknya kolomnya memang direkomendasi Rekomendasi buat ke tempat ini untuk dihikmati senja Oke, dadah 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 Demikian Demikian Shadaralon potret lokasi salah satu cafe yang ada di Lok Nga Bagi anda yang ingin menikmati sunset dengan suasana damai dan tenang tempat ini bisa menjadi rekomendasi bagi anda Jangan lupa subscribe channel Sambion TV Baca berita menarik lainnya di Sambion News.com Saya Firdaustin Sampai jumpa Nah, bagi anda yang ingin melihat aksi peselancar sekaligus menikmati pantai yang jauh dari hirup piku Tempat ini bisa menjadi rekomendasi bagi anda untuk berakhir pekan Terima kasih telah menonton